ya teman-teman pencinta bonsai indonesia kali ini saya akan mereview satu bahan bonsai ini bahan bonsai lokal ya kembang sepatu kali ini dikonsep dengan aliran naturalis dimana jelas kita lihat daripada gerak dasarnya mewakili aliran tersebut yaitu naturalis akan kita review kok bisa ini disebut aliran naturalis kita akan membahas tentang gerak dasar dan kita jelaskan tentang gerak dasar dari bonsai naturalis yang pertama gerak dasar itu dilihat atau dibaca mulai dari akar kita bisa lihat bahan bonsai kembang sepatu ini akarnya muter semua bagian ada yang dapat menampilkan kesan kokoh dari pohon ini kita lihat gerak dasar dari akar menuju ini ke bakal mahkota dan juga telah disiapkan untuk percabangan cabang pertama cabang kedua cabang ketiga dan nanti di belakang ada lagi nah ini sudah mewakili daripada bonsai dengan aliran naturalis dimana dari akar sampai ujung calon mahkota ini dapat terlihat jelas oke untuk teman-teman yang ingin membuat bonsai dengan aliran naturalis maka diperhatikan daripada kriteria gerak dasarnya dulu kalau gerak dasarnya sudah kita tentukan sudah memenuhi daripada komposisi bonsai naturalis maka kedepannya akan terlihat indah ini masih diproses lagi sehingga kedepannya dapat tampil menjadi bonsai yang kokoh kekar ini bonsai lokal bahan lokal yaitu bunga sepatu dari pemiliknya katanya bahan bonsai sinderela ya bebas saja gak bapak sangat istimewa ini masih di kediaman mas hari suling di solo tepatnya di musosongo saya mereview bonsai-bonsai beliau oke teman-teman semoga menjadi inspirasi dari teman-teman yang memiliki bahan bonsai kembang sepatu ini oke tetap semangat terus dalam perkarya salam satu hobi hobi bonsai santai sub indo by broth3rmax